Pada hari ini, kebetulan sudah hadir bersama kita, Yang Mulia Dr. Soeharto Yo, SHMH. Terima kasih. Yang Mulia sudah hadir bersama dengan kami. Batu kehormatan buat Fakultas Hukum UKI bisa menjadi salah satu narasumber dalam acara kami pada sore hari ini. Sesi kita hari ini akan dipimpin oleh Bang Jones Tobing. Silahkan Bang, floor saya berikan ke Abang. Baik, terima kasih Bang Eduard. Terima kasih kehadirannya Yang Mulia, Bapak Dr. Soeharto Yo. Salam sehat untuk kita sebuah. Untuk Ray bisa ditayang sebentar untuk bisa saya bacakan. Sedikit untuk teman-teman, saya sampaikan profil Yang Mulia, Bapak Dr. Soeharto Yo. Nama lengkap, Dr. Haji Soeharto Yo, SHMH. Jabatan dan Kesatuan Hakim Konstitusi. Empat, Sleman, Agama Islam. Hobi, koleksi mobil tua. Katanya suka jalan-jalan lah, menurut info yang kita dengar ya. Luar biasa ini. Terus ada buku karya, argumen pembalikan beban pembuktian sebagai metode prioritas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut. Menjadikan S1 dari Universitas Islam Indonesia tahun 1983, S2-nya di Universitas Taruman Negara tahun 2003, doktornya dari Universitas Jayabaya tahun 2014, dan program pendidikan lemhanas Angkatan LI. Lebih lanjut. Rewai jabatan, calon hakim pengadilan negeri Bandar Lampung tahun 1986, menjadi hakim pengadilan negeri Curup tahun 1989, menjadi hakim pengadilan negeri Metro tahun 1995, menjadi wakil ketua pengadilan negeri Kota Bumi tahun 1999, menjadi hakim pengadilan negeri Tanggerang tahun 2001, menjadi ketua pengadilan negeri Praya tahun 2004, menjadi hakim pengadilan negeri Bekasi tahun 2006, wakil ketua pengadilan negeri Pontianak tahun 2009, ketua pengadilan negeri Pontianak tahun 2010, wakil ketua pengadilan negeri Jakarta Timur tahun 2011, ketua pengadilan negeri Jakarta Selatan tahun 2011, hakim tinggi pengadilan tinggi dan pasar tahun 2013, menjadi hakim konstitusi tahun 2015 sampai 2020, hakim konstitusi tahun 2020 sampai 2025. Jadi demikian teman-teman untuk riwayat Pak Suartono, dan teman-teman sekalian untuk kita mendengarkan, mohon teman-teman dengan serius untuk bisa mencatat dan merekam, agar semua pembicaraan-pembicaraan ini, materi ini bisa kita pergunakan dengan baik. Untuk yang mulia, Bapak Dr. Suartoyo, kami persilakan dengan waktu dan kesempatan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Ada apa, teman-teman saya minta keluar kan, saya juga harus pakai masker ini, disini banyak. Prokes ya Pak ya, prokes ya Pak. Baik silahkan Pak, terima kasih. Oke Bang, jadi pertama tentunya suatu kehormatan bagi saya, karena saya diminta untuk partner diskusi pada siang hari ini. Ini berkaitan dengan hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Ini Bang Dohanes dan teman-teman semua, bahwa sebagaimana hukum acara, hukum acara dimanapun, bukan hanya di MK, di peradilan-peradilan lain yang ada di Indonesia ini, peradilan-peradilan yang ada di Mahkamah Aku, termasuk kemudian peradilan Mahkamah Konstitusi. Hukum acara itu tidak bisa dibisahkan dari kehidupan seorang advokat. Jadi senjata seorang advokat itu adalah hukum acara, dimanapun itu akan menjalankan tugas. Ketika mau beracara di peradilan, mau beracara di kepolisian, ketika masih dalam tingkat penyidikan misalnya, atau beracara di kejaksaan, bahkan di lembaga-lembaga negara manapun yang ingin ibu bapak tujuh, karena mengurus sesuatu urusan di kantor, di lembaga-lembaga negara, dimanapun, itu semua juga ada hukum acaranya. Hukum acaranya itu apa? Ya tata-cara, prosedur yang harus ibu bapak kuasai, agar urusan-urusan yang ibu bapak akan lakukan itu bisa selesai dengan baik, selesai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu untuk urusan di kantor, di lembaga-lembaga negara, di institusi-institusi negara, apalagi di pengadilan. Pemadilan apapun namanya, di mahkamah kumum itu peradilannya banyak. Peradilan negeri, umum, kemudian peradilan peradilan agama, peradilan militer, di mahkamah konstitusi, itu semua mempunyai hukum acara yang masing-masing, mempunyai karakter yang berbeda-beda sesuai dengan sifat daripada perkaranya. Termasuk di mahkamah konstitusi, berbicara hukum acara di mahkamah konstitusi, bapak sekalian, ada perbedaan prinsip bagaimana Anda-Anda ketika nanti akan beracara di MK, dalam konteks pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, itu hukum acara berbeda dengan ketika bapak sekalian akan menjadi kuasa hukum, atau advokat, ketika melakukan atau mengajukan perkara di mahkamah konstitusi, dalam perkara misalnya pembuburan partai politik, ketika akan mengajukan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, ketika kemudian akan mengajukan atau menjadi kuasa hukum dalam perkara sengketa pilpres misalnya, sengketa pilek, legislatif, termasuk sengketa pilkada, masing-masing punya hukum acara yang mempunyai karakter yang berbeda antara satu dengan lainnya. Yang paling signifikan, ibu bapak sekalian, dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945, yang merupakan salah satu core bisnis kewenangan MK yang paling signifikan. Kita buka dulu kewenangan MK, terakhir, biar langsung bisa... Secara universal kan ibu bapak tahu bahwa kewenangan MK adalah, yang pertama adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kemudian yang kedua, memutus sengketa kewenangan posisional lembaga negara. Tiga, memutus pembuaran partai politik. Memutus yang keempat, posisional hasil pemilu. Kemudian yang kelima, memutus ketika BPR berpendapat bahwa presiden atau dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum untuk pengkhianatan. Dan seterusnya, yang sering kita dengar kalau konteks ini adalah impeachment atau pemakjulan itu. Kemudian yang terakhir, ketika Mahkamah Konstitusi menjalankan kewenangan mengadili perkara-perkara Belkada. Jadi dari kewenangan-kewenangan yang ada tadi, kita kembali ke depan. Nah ini, ini ada urum acara yang sedikit berbeda antara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar dengan kewenangan-kewenangan lain yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, Bapak sekalian, MK mengadili perkara, tapi sebenarnya perkara-perkara tidak ada para pihak secara interpartis. Jadi kalau Anda-Anda pernah mendengar atau bahkan pernah mengalami acara di peradilan umum, ketika Bapak sekalian mengajukan permohonan yang tidak ada lawannya, tidak ada tergugatnya, tidak ada permohonnya, itulah sesungguhnya seperti halnya MK ketika menjalankan fungsi menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945. Jadi ketika ada permohonan, di sana tidak akan ditemukan pihak termohon. Tidak akan ditemukan pihak tergugat. Sehingga sifat perkaranya menurut saya itu bukan adversarial, bukan kontensiosan, dan juga bukan interpartis. Berbeda ketika MK menjalankan kewenangan yang lainnya, yang nomor dua, nomor tiga, nomor empat, nomor lima, bahkan dalam penjelasan sengketa pilkada. Itu ada pemohon, ada termohon, ada pengugat, ada tergugat. Di dalam menjalankan kewenangan-kewenangan yang nomor dua sampai nomor lima plus tambahan menyelesaikan sengketa pilkada. Sengketa pilkada saya tambahkan bahwa kewenangan itu sifatnya hanya sementara, dan itu juga bukan diturunkan dari konstitusi. Kalau kewenangan-kewenangan yang lain ini, nomor satu sampai lima, sampai yang impeachment tadi, itu diturunkan dari kewenangan yang diberikan oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kalau yang penyelesaian sengketa pilkada, kewenangannya diturunkan dari undang-undang dan sifatnya pun hanya sementara. Itu Ibu Bapak sekalian. Kita kembali ke nomor satu ya, nanti yang nomor dua, tiga, empat, kita singgung yang setelah nomor satu selesai, karena yang paling banyak perkara masuk itu adalah perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, kenapa saya katakan tidak ada pihak lawan? Karena keberadaan atau kehadiran Presiden atau Pemerintah dan DPR yang mereka selalu menghormati Undang-Undang itu bukan untuk men-defense atau kemudian untuk meng-counter permohonan pemohon. Tapi kehadirannya adalah untuk menjelaskan bagaimana historicalnya Undang-Undang itu keluar termasuk pasal-pasal itu keluar yang dipersoalkan oleh pemohon. Jadi sebenarnya memberikan keterangan kepada hakim bukan meng-hunter atau mendefend membantah dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon. Jadi sesungguhnya tidak ada hubungan direct antara pemohon dengan pemerintah dan DPR. Jadi keterangan Presiden dan DPR adalah untuk kebutuhan para hakim. Bukan untuk membantah mematahkan dalil-dalil yang diajukan oleh Bia Pemohon. Kemudian dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar kita lanjutkan dengan Formel Material Terakhir. Terus ini ada dua jenis yang pertama adalah pengujian Formel yang kedua pengujian Material. Pengujian Formel adalah Bapak sekalian pengujian Undang-Undang terhadap proses atau pembentukan daripada Undang-Undang Persangkutan yang dikaitkan dengan prosedur tata cara pembentukan Undang-Undangnya yang tentunya menurut Pemohon bahwa tata cara pembentukan Undang-Undang ini adalah cacat hukum tidak memenuhi peraturan Undang-Undangan atau tidak memenuhi konstitusi oleh karena itu minta supaya Undang-Undang itu secara Formel harus dinyatakan batal demi hukum kemudian tidak memiliki kekuatan hukum mengikat satu Undang-Undang itu Bapak sekalian keseluruhan Undang-Undang itu tidak secara parsial berbeda dengan pengujian materil kalau pengujian materil adalah pengujian berkaitan dengan materinya atau substansinya sehingga tentunya yang dijalan adalah hanya pada bagian-bagian Undang-Undang pada bagian-bagian tertentu saja tidak berkaitan dengan secara keseluruhan dan tidak mempersoalkan adanya cacat Formel di dalam pembentukan Undang-Undangnya tapi dalam pengujian Formel adalah tata-cara pembentukan itu yang dipersoalkan sehingga yang kemudian dikabulkan oleh MK yang dinyatakan tidak punya kekuatan dikumpulkan hanya terbatas pada pasal atau ayat atau bagian dari pasal atau bagian dari ayat itu yang kemudian tidak mempunyai kekuatan mengikat tapi dalam pengujian Formel seluruh Undang-Undang itu kemudian dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat saya terang terus Bapak sekalian siapa yang bisa menjadi pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 bisa dibaca yaitu peroran warga negara yang selama ini yang selalu menjadi pendirian MK adalah warga negara yang dimaksudkan adalah warga negara Indonesia bukan warga negara asing MK belum pernah memberikan legal standing ataupun pendudukan hukum untuk warga negara asing kecuali warga negara asing itu sedang memposisikan dirinya sebagai apa sebagai salah satu subyek hukum yang mewakili kepentingan korporat jadi ada warga negara asing kebetulan dia adalah direksi daripada sebuah badan hukum kemudian dia mewakili kepentingan korporasi itu dia bisa mengajukan permohonan karena secara natural yang mempunyai kepentingan adalah badan hukumnya bukan figur daripada direksinya itu atau direkturnya itu atau direksinya itu kemudian kesatuan masyarakat hukum adat ini tentunya kesatuan masyarakat rumah adat yang terdaftar sehingga tidak sembarang kesatuan kemasyarakat adat yang banyak mengaku-ngaku tetap itu nanti harus dikuatkan adanya bukti bahwa kesatuan masyarakat rumah adat ini memang secara terus menerus eksistensinya ada dan kemudian ada pengakuan juga dari pemerintah kemudian badan hukum privat publik dan lembaga negara nanti kalau kurang jelas sebuah masyarakat bisa tanyakan kemudian obyeknya tadi sudah saya sampaikan formil material formil berkaitan dengan proses pembentukan material berkaitan dengan materinya substansinya oke lanjut itu tadi oke ini penting bagi Bapak sekalian pemberian kuasa dalam peratakan DMK pemohon dan atau termohon dapat diwakili oleh kuasa hukum ini dimana-mana saya kira seperti itu ini kan menyangkut tak beripat seseorang ya kemudian dalam konteks yang mengajukan adalah lembaga negara maka lembaga negara dapat diwakili pejabat yang ditunjuk atau kuasanya itu mungkin masih sama lah dengan semangat yang paling atas nah yang yang ketiga ini adalah kuasa hukum yang berada di mahkamah konstitusi tidak harus seorang apokat ini salah satu karakter ya karakter beracara di MK adalah kuasa hukum tidak harus seorang apokat tapi kalau Bapak menemukan ketentuan-ketentuan yang ada di peradilan lain selain mahkamah konstitusi beracara itu kuasa hukumnya harus apokat kecuali dalam hal-hal tertentu secara isidentil ada kuasa hukum yang sifatnya isidentil karena mewakili kepentingan karena ada hubungan keluarga karena label dari sebuah korporasi atau karena bagian hukum dari sebuah institusi pemerintah tapi itu sifatnya hanya isidentil saja tapi selebihnya harus seorang apokat karena undang-undang apokat memang mengamanatkan bahwa yang bisa bertindak di depan pengadilan itu adalah seorang pengacara seorang apokat tapi MK mempunyai apa mempunyai kultur tersendiri karena ketika MK ini dibentuk dan baru beberapa tahun tahun 2003 itu memang aksesannya ingin menjangkau seluruh warga negara yang ada hak-hak konsisionalnya yang dirubikan dengan dilakunya undang-undang yang mungkin itu bisa dialami oleh siapapun yang ada di level masyarakat pada tingkatan yang paling rendah sekalipun yang mereka sesungguhnya tidak boleh terhalangi untuk mendapatkan keadilan untuk mendapatkan perlindungan konstitusional sehingga access to justice untuk mendapatkan kehasilan di MK tidak boleh dihalangi meskipun perlu Bapak datat bahwa selama ini yang beracara di MK yang menjadi kuasa hukum hampir semuanya juga advokat meskipun hukum acara MK memberikan kelombaran tapi secara real secara konkret yang beracara di MK rata-rata adalah seorang advokat kalau menjadi kuasa hukum kecuali memang yang maju adalah prinsipalnya sendiri kemudian yang terakhir selain dapat menunjuk kuasa hukum pemohon dan atau pemohon dapat didamping oleh pendamping dengan membuat serat keterangan khusus kepada Hakim Mahkamah Koalikusin nah ini juga salah satu kemudahan juga dalam memberikan akses to justice kalau tidak mau mengayur apa advokat dia bisa cukup didampingi saja dampingi pun tidak harus seorang advokat yang mendampingi bisa juga siapapun ya tentunya bagi yang minta didampingi adalah orang yang mendampingi adalah orang yang memberikan kontribusi untuk kelancaran beracara di Mahkamah Konstitusi mungkin orang yang paham tentang hukum acara MK atau orang yang bisa memberikan kontribusi kelancaran di persidangan itu jadi ini juga salah satu kemudahan beracara di Mahkamah Konstitusi terus kita sambil lewat karena ini materinya agak banyak tapi nanti tidak terutup kemungkinan kalau Ibu Bapak sekarang ada yang ditanyakan apa saja boleh ditanyakan sepanjang untuk berkaitan dengan materi siang hari ini kemudian permohonan pengujian dan undang memuat ini sebenarnya kan sistematika permohonan yang sesungguhnya tidak hanya dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi ketika Ibu Bapak nanti akan beracara di peradilan lain pun sebenarnya konten-konten yang harus dimuat dalam bugatan dalam permohonan dan sebenarnya secara garis besarnya adalah memuat hal-hal besar seperti ini memuat sub-sub substansi seperti yang ada di persyaratan untuk beracara di mengajukan permohonan di MK ini jadi identitas pemohon itu hal yang absolut yang tidak harus ada kemudian baru dibawahnya dengan ini memberi kuasa kepada siapa berdasarkan suatu kuasa khusus nomor blablabla atau dengan ini langsung sebagai prinsipal mengajukan permohonan di MK baru diurekan kewenangan mahkamah konstitusi diurekan bahwa MK berwenang mengadili perkara pengujian undang-undang dirujukkan pasal-pasalnya dan undang-undangnya bahkan undang-undang dasar yang pertama undang-undang dasar pasal 24C kemudian pasal 10 undang-undang MK pasal berapa lagi di undang-undang kekuasaan kelima nah oleh karenanya mahkamah konstitusi berwenang mengadili permohonan aku kemudian pada bagian legal standing diurekan apa kerugian yang di apa yang dialami oleh pemohon nanti ada syarat-syarat kerugian itu di belakang nanti bisa kita ulang lagi dalam memposisikan ini sebagai pemohon yang mempunyai kesedukan hukum atau legal standing kalau di pengadilan peradilan lain namanya persona standing judicio di buah sekalian pasti dapat itu waktu S1 di hukum berdata karena kalau hukum kata-kata tidak ada persona standing judicio kemudian yang ketiga adalah alasan-alasan permohonan itu pusita pusita itu selalu ada di dalam setiap permohonan setiap bugatan kemudian yang terakhir adalah hal-hal yang diminta yang dimohonkan namanya peditum nanti bisa ditanyakan bapak sekalian kalau ada yang tidak jelas nah ini yang saya katakan tadi untuk mempunyai apa pendudukan hukum atau legal standing atau persona standing judicio tadi ibu bapak sekalian sebagai pemohonan bisa menjelaskan syarat-syarat ini yang pertama adalah adanya hak konstisional atau kewenangan konstisional yang diberikan oleh undang-undang dasar lalu itu setiap orang punya kemudian yang kedua hak dan atau kewenangan tersebut dianggap dirubikan oleh berlakunya undang-undang ini yang punya hanya orang-orang yang memang hak konstisionalnya dirubikan karena berlakunya sebuah undang-undang bisa tidak sama Pak Yohanes dengan Pak yang lain mungkin beda-beda karena tidak beda kepentingan beda posisi subjek hukumnya jadi hanya yang hak konstisionalnya dirubikan oleh belakunya undang-undang yang punya legal standing untuk mengajukan pemohonan kemudian syarat berikutnya adalah kerubian konstisional tersebut bersifat spesifik berbuat spesifik ini tidak terlalu tidak boleh terlalu universal yang terlalu general misalnya berkaitan dengan diskriminasi ketidakadilan kepastian hukum dalam hal apa apa soal dalam berserikat dan berkumpul ada pembatasan kemudian kebebasan untuk apa hidup rumah tangga akan ada di pusat MK orang tidak boleh menikah dalam satu kantor itu kan ada kaitan dengan mengunangi kebebasan untuk rumah tangga kemudian yang ketiga atau yang keempat ada hubungan sebab kipat ini sebenarnya menjelaskan kembali syarat yang diatasnya jadi antara hak konstisional yang dimiliki oleh yang bersangkutan itu ada kaitannya ada korelasinya dengan undang-undang yang membuat dia diripikan tak konstisionalnya itu yang kemudian dia juga kemujian kemudian yang terakhir adalah adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan itu maka kerugian konstisional tersebut tidak akan terjadi atau tidak terjadi kalau tidak akan terjadi terhadap kerugian yang sebanyak potensial kalau yang tidak terjadi lagi itu tentunya yang aktual yang sudah terjadi menjadi tidak terjadi lagi ini tadi sudah saya jelaskan kenapa dalam pengujian undang-undang namanya bukan bugatan tapi permohonan tadi seperti saya refer atau saya contohkan perkara-perkara di peradilan lain itu kalau di peradilan umum kan kalau permohonan ya voluntir tapi kalau yang ada sengketa kepentingan ada para pihaknya itu adalah kontensiosa adversarial atau interpartis kemudian di MK dalam pengujian undang-undang seperti yang saya katakan tadi sifatnya bukan interpartis bukan adversarial dan juga bukan kontensiosa tapi dalam perkara-perkara yang lain itu sifatnya adalah kontensiosa interpartis dan adversarial hanya adalah pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar saja tidak ada lawan atau tidak ada pihak terpengkondan atau terpengkondan dan kemudian yang empat yang perlu Bapak Ibu cermati adalah putusan MK itu bersifat dari Gaung Nes Gaung Nes itu adalah putusan MK itu mengikat siapapun tidak hanya orang yang berperkara kalau Ibu Bapak sekarang berperkara di peradilan umum peradilan tata usaha negara peradilan agama misalnya putusan itu hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara termasuk ketika MK berperkara di MK selain pengujian undang-undang itu hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara tapi dalam pengujian undang-undang untuk yang satu ini pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar sifatnya erga omnes bisa menggasak siapapun siapapun termasuk membagian negara manapun oke nanti bisa ditanyakan gak ada yang masih kurang jelas ini permohonan di Mahkamah Konstitusi buat kalian bisa secara online maupun secara offline jadi artinya bisa mengajukan langsung bisa juga melalui digital melalui online dengan syaratnya sama hanya ketika mengajukan secara online nanti ketika mau menyampaikan alat bukti itu mau tidak mau harus alat bukti terkut dihadirkan langsung di MK karena itu kan menyangkut ada syarat-syarat kelengkapan alat bukti yang ditentukan secara khusus oleh undang-undang sama ini nanti buah-bah bisa baca dan kalau ada yang tidak jelas atau belum jelas sebelum mengajukan permohonan sesungguhnya juga bisa berkonsultasi dulu dengan Bia Kepanitra Mahkamah Konstitusi etc. Ini yang disamping permohonan online dan offline juga tata cara persidangannya pun bisa menggunakan video conference jadi sebelum ada masa pandemi yang bisa menggunakan Zoom menggunakan itu MK sejak tahun 2009 sudah menerapkan sidang jarak jauh dengan menggunakan video conference ini adanya di kampus-kampus di daerah yang sudah berkerjasama dengan Mahkamah Konstitusi yang fasilitasnya pun sudah disiapkan oleh MK jadi kalau Bapak sedang dari daerah bisa melalui fakultas-fakultas hukum yang bekerjasama dengan MK dan itu ada di hampir semua provinsi di Indonesia ini oke ini teknis pengajuan permohonan nanti Bapak bisa baca sendiri tiktoknya ini secara teknis administrasinya kalau saya jelaskan pun nanti Bapak juga sebentar lupa karena padahal saya takkan mengajukan secara real juga akhirnya akan membaca kembali ataupun kalaupun tidak Bapak bisa langsung ke kepanitan Mahkamah Konstitusi itu langsung tiktoknya sebenarnya ada di sana realnya jadi ini hanya apa ilustrasi atau imajinasi ketika Ibu Pah sekarang kira-kira mau mengajukan perumahan di MK oke terus terakhir pemeriksaan sidang di MK jadi sebelumnya tadi adalah proses persidangan dari sidang pertama sampai dengan putusan sebenarnya tapi saya cari mari sebesar Bapak sekalian bisa saya jelaskan bahwa ketika Ibu Bapak sekalian mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar sebenarnya di dalam perkara dalam proses persidangan perkara pengujian dalam undang-undang ini ada yang namanya sidang panel dengan agenda memberikan nasihat atau saran kepada pemohon ini juga salah satu pengijauan tahan daripada kenapa dalam perkara pengujian undang-undang kok boleh hakim memberikan nasihat atau saran ya karena memang tidak ada lawannya sehingga tidak ada keperbiayaan bagi hakim ketika memberikan nasihat atau saran itu berbeda dengan perkara kalau ada lawannya ada pihak tergugang ada termohonya itu pantang gak boleh hakim memberikan nasihat kalau hakim memberikan nasihat itu sudah keperbiayaan nanti pasti akan menimbulkan protes dari pihak lawan nah ini ciri khas daripada pemujian undang-undang karena tidak ada lawan hakim memang ada amanat oleh undang-undang untuk memberikan nasihat supaya permohonannya itu lengkap dan permohonnya itu jelas meskipun sifat dari nasihat atau sarannya itu sebenarnya tidak mengikat bagi permohon kemudian setelah diberikan nasihat-nasihat dalam waktu 14 hari maka permohon bisa mengembalikan permohonannya setelah dilengkapi atau diperbaiki tersebut nah ini pesan yang ingin ditangkap tentunya kan ibu bapak sekalian bahwa norma ini memberikan kemudahan jadi tidak ada alasan sebenarnya bagi permohon untuk ragu-ragu beracara di MK dengan alasan wah nanti permohonannya kurang lengkap kurang apa kurang baik karena sesungguhnya raguan itu harus bilang ketika mengetahui bahwa di MK itu sebenarnya memang ada forum yang namanya sidang pendahulan dengan agenda menerima saran atau nasihat dari hakim untuk kelengkapan atau perbaikan permohonan itu oke terus nah ini sidang perbaikan jadi bapak sekalian setelah permohonan tadi diberi nasihat diberi saran kemudian permohon diberi kesempatan dalam waktu paling lama 14 hari permohonannya bisa disidangkan kembali untuk apa diketahui apakah benar ada perbaikan atau tidak karena pada prinsipnya nasihat atau saran itu tidak mengikat maka bisa saja permohonan itu tidak mengikuti saran atau nasihat akim oke terakhir nah ini kemudian pemeriksaan persidangan jadi setelah permohonan diperbaiki diterima oleh hakim panel dalam waktu selama jam 14 hari tadi 12 sekalian maka hakim panel akan melaporkan kepada hakim makam konstitusi dalam rapat pleno bagaimana tentang permohonan atau permohonan yang dihajukan oleh pemohon itu ada kalanya atau bahkan sering makam konstitusi tidak kemudian menggelar sidang lanjutan dengan nomenklatur pemeriksaan persidangan karena pemeriksaan persidangan kontennya adalah menggelar sidang untuk mendengar pembentuk undang-undang bisa presiden dan DPR bisa juga dengan DPD bisa juga suatu saat dengan MPR tergantung konteksnya jadi makamah perlu mendengar bagaimana historicalnya persoalan yang dihajukan di pemohonan itu kok bisa sampai terjadi bisa seperti itu sehingga presiden pemerintah dan DPR diminta hadir oleh MK untuk menjelaskan jadi penjelasannya itu untuk hakim bukan untuk meng-counter untuk men-defense dari-dari yang diajukan oleh pemohon itulah yang tadi saya katakan bahwa kehadiran pemerintah dan DPR bukan untuk melawan pemohon tapi untuk bisa menjelaskan kepada hakim MK bagaimana sejarahnya sampai ada undang-undang sampai ada pasal sampai ada ayat yang kemudian dipersoalkan oleh pemohon itu oleh karena itu pemerintah perjalanan itu disamping mendengar presiden DPR atau lembaga negara lain juga kemudian pemohon dan DPR juga presiden diperbolehkan menambah bukti bukti itu bisa bukti surat bukti saksi bukti ahli demikian juga kalau ada pihak terkait pihak terkait kalau di luar sana namanya pihak intervensi di peradilan-peradilan lain nah kemudian MK setelah itu akan memutus dengan sembilan hakim atau setiap tidaknya tujuh orang hakim itu menjatuhkan keputusan oke sebelum sampai pada keputusan saya akan menyinggung kewenangan MPI yang lain kewenangan MPI yang lain adalah sengketa kewenangan lembaga negara ini pihaknya bisa MPR DPR DPD dan seterusnya mereka bisa menjadi pemohon dan bisa menjadi termohon dan sifat perkaranya ini adalah perkara yang ada sengketa kepentingan karena apa obyeknya adalah kewenangan konstisional negara kelembaga negara yang dianggap diambil dikurangi dihalangi dan lain sebagainya dan seterusnya yang merasa terambil tentunya dia akan bisa mengajukan gugatan ke MK untuk apa menyatakan bahwa MK menyatakan bahwa kewenangan itu yang benar adalah milik lembaga A milik lembaga B misalnya atau ditolak berarti apa yang dianggap diambil itu memang benar yang mengambil itu dianggap yang benar sebetulnya jadi mungkin permohonannya menjadi ditolak nah ini dimensi perkaranya adalah menurut saya ini ada sengketa para pihak interpartis dan kontensiosa yuk nah kemudian yang ketiga kewenangan mahkamah konstitusi untuk mengadili perkara-perkara PHPU PHPU itu bisa sengketa legislatif bisa pilpres kalau legislatif pihak-pihaknya adalah kalau DPD tentunya penguangnya adalah perurangan warga negara besar calon anggota DPD tapi kalau DPRD DPR itu adalah partai politik beserta pemilu kalau di Aceh partai politik dan partai politik lokal beserta pemilu DPRA DPRK kemudian sebagai tergugatnya atau termohonnya adalah KPU atau sebagai termohon kemudian ada kehadiran Bawaslu untuk bisa menjelaskan tentang bagaimana pengawasannya ketika proses pengumutan suara atau proses sebelumnya yang kemudian tinggal ada hal yang bisa diperselahkan di mahkamah konstitusi itu jadi Bawaslu bisa memberikan keterangan kemudian objeknya adalah keputusan KPU tentunya yang diumumkan secara nasional yang kemudian di jalan menjadi sekitar di MK demikian juga terus yang pilpres ini yang pilpres hanya pihaknya yang berbeda adalah yang bisa menjadi pemohon adalah pasangan calon presiden nah kemudian yang bisa menjadi termohon memang harus memang KPU juga kemudian pihak terkaitnya biasanya adalah calon pasangan yang merasa diuntungkan dengan keputusan KPU itu nah objeknya sama yaitu KPU sebagai pihak terbuka dan termohon objeknya adalah ketetapan yang dikeluarkan oleh KPU karena dibandang menguntungkan salah satu pasangan jadi pasangan yang merasa menajudikan dia mengajukan pembatalan mohon ya diperhatikan Bapak Ibu oke kita lanjutkan yang kelima adalah pemburan partai politik ini juga kemenangan dari MK pemohonnya adalah pemerintah yang dapat dibakil oleh Jaksagung dan atau Menteri yang diberkasi oleh Presiden untuk itu nah termohonnya adalah partai politik yang memang ingin minta dibatalkan itu dibubarkan sorry bukan dibatalkan nah ini tentunya sebagai termohonnya adalah partai yang ingin minta dibubarkan itu alasan keberan adalah karena ideologi dan seterusnya kemudian kegiatannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 jadi baik ideologi asas tujuan dan seterusnya kemudian kegiatannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ini juga dimensi perkaraannya juga para biaknya ada sengkita kepentingannya ada sehingga ini kontensiosa kalau pandangan saya kemudian yang berikutnya adalah ini kemudian dengan yang ketika DPR berpandangan bahwa Presiden dan atau Wakil Judian telah melakukan pelanggaran hukum bahwa pengkhianatan terhadap negara korupsi penyuapan tindak bidana berat lainnya atau perbuatan tercelah bahwa Presiden dan Turabian tidak lagi memilih syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ini juga tentunya ada pihak pemohon ada pihak termohon pemohonnya DPR termohonnya tentunya Presiden dan atau Wakil Presiden yang telah dituduh melakukan pelanggaran ini ini juga menurut saya sengkita kepentingan sehingga ada pihak termohon-pemohon interpartis dan nanti putusan-putusannya juga tidak sama dengan putusan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar yang lebih luas ini lebih kepada tidak dergaung menurut saya oke sekarang Pilkada Pilkada ibu bapak sekalian ini kemenangan MK hanya kemenangan tambahan kalau kemenangan kemenangan yang tadi itu adalah kemenangan yang pure yang diturunkan dari konstitusi dari pasal 24C undang-undang dasar 1945 tapi kalau yang ini adalah diturunkan dari undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 157 dan sifatnya pun hanya sementara jadi tidak seterusnya MK ini menyidangkan perkara-perkara sengkita Pilkada ini ada batas waktunya tentunya sangat tergantung kepada politik Pilkada pemerintah dan BPR karena kalau normanya karena adalah kemenangan ini bersifat sementara sampai dibentuknya pengadilan khusus pengadilan khusus tentang pemilu jadi kalau nanti negara sudah membentuk peradilan khusus ya MK tidak lagi berbenang mengadili perkara-perkara Pilkada karena ibu bapak sekalian kan tahu dulu kan kemenangan juga ada di mahkamah aku baru berapa tahun yang sebelumnya mulai tahun 2000 98 itu baru pindah ke MK sebelumnya di mahkamah aku ibu bapak sekalian sebabnya kenapa berpindah itu mungkin tidak perlu saya jelaskan ibu bapak mungkin tahu boleh kata itu hanya bersifat sementara oke kita lanjutkan nah ini dari semua kemenangan MK tadi ketika MK menjalankan kemenangan-kemenangan tadi tentunya setiap perkara harus didangkan dan kemudian diakili dengan rapat keusatan hakim di dalam memutus perkara itu jadi keputusan berisi keputusan ataupun ketetapan tergantung sifat daripada keputusan yang akan dicatumkan dan tergantung dari substansi apa yang kemudian MK harus menjatuhkan keputusan dan yang seperti apa harus menjatuhkan ketetapan nanti bisa saya jelaskan kalau ada yang belum jelas secara sederhana saya contohkan dulu ketika MK menjatuhkan ketetapan adalah yang pertama kalau perkara itu bukan kemenangan MK yang kedua kalau permohonan itu ditarik oleh pemohon itu produknya adalah ketetapan tapi kalau putusan itu nanti ada penjelasan lebih lanjut nanti saya jelaskan kita terus nah sifat putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan terakhir apa tingkat pertama dan terakhir dan putusannya sifat final artinya satu-satunya tingkat dan kemudian tidak ada upaya hukum kemudian yang berikutnya putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai di ucapkan jadi bukan dibacakan jadi sejak ada suaranya oleh Hakim itu luar suara suara itu didengar para pihak filosofi seperti itu Pak Yohanes dan teman-teman jadi kalau Hakim membaca tapi membaca dalam hati para pihak tidak mendengar belum sah kekuatan mengikat jadi kekuatan mengikat itu sah ketika para pihak sudah mendengar oke lanjut nah ini yang saya sampaikan tadi kalau Hakim sampai tidak mengeluarkan ketetapan tapi harus memutus maka jenis putusannya seperti ini permohonan permohonan tidak dapat diterima permohonan permohonan tidak dapat diterima apabila permohonan itu tidak mengenai syarat formal apa itu syarat formal misalnya permohonannya kabur kabur bukan lari kabur tidak jelas ada pertentangan antara pusita dengan petitu misalnya kemudian permohonan tidak mengurekan dengan jelas tentang kedudukan hukumnya tentang kewenangan MK dan lain sebagainya yang simpannya adalah formal itu putusannya tidak dapat diterima tapi kalau yang dikabulkan itu memenuhi syarat formal kemudian secara subtansial secara materi beralasan menurut hukum jadi kalau memenuhi syarat formal permohonannya secara matril beralasan menurut hukum kalau beralasan menurut hukum untuk seluruhnya tentunya dikabulkan seluruhnya tapi kalau kemudian beralasan untuk sebagian tentunya digabulkan sebagian nah kalau memenuhi syarat formal tapi substansinya tidak beralasan menurut hukum maka permohonan ditolak itolak itu saja untuk seluruhnya dihapus saja terakhir kemudian yang terakhir adalah BMK kadangkala mengeluarkan hukum secara bersarat baik sifat keberlakuannya maupun sifat normanya seperti bersarat bersarat atau pemaknaan bersarat nanti kalau ada yang jelas bisa ditanyakan itu pengantarnya Pak Yohanes kalau ada yang bertanya silahkan terima kasih mungkin ada terima kasih Pak Suartoyo dari teman-teman ada yang mau bertanya silahkan saya ingin bertanya Pak yuk silahkan Immanuel silahkan baik selamat sore Pak Suartoyo saya ingin bertanya Pak tadi untuk dalam sengketa pilkada dikatakan bahwa bahwa seluruh itu hanya sebagai pemberi keterangan nah saya ingin bertanya apakah bahwa seluruh dapat ditarik sebagai salah satu pihak dalam perkara pilkada kemudian apalagi terutama dalam adanya perbedaan pantangan antara KPU dan bawah dalam kasus pilkada seperti itu Pak terima kasih ada ada lagi ada lagi yang mau bertanya silahkan ya Pak izin bertanya Pak oke izin bertanya Pak baik selamat siang Pak Pak terima Pak terima siang saya ingin bertanya Pak terkait ada dua pertanyaan Pak yang pertama itu terkait uji material undang-undang dasar undang-undang terhadap undang-undang dasar jadi jika memang ada produk undang-undang yang mungkin ya Pak yang mungkin tidak berkaitan atau menentang dari undang-undang dasar dan memang sebetulnya itu objektif memang terlihat sangat tidak berkaitan dengan undang-undang dasar apakah langsung dikabulkan Pak atau ada waktu untuk coba di diberikan lagi data-datanya atau memang cukup untuk undang-undang dasar Pak pertama yang kedua terkait uji material terhadap undang-undang yang tidak ada nomornya Pak artinya belum masuk ke lembar lembar negara tetapi sudah diujikan Pak karena ada berita dulu Pak kalau tidak salah itu Mas Yusuf UI yang jadi penasihat hukum itu kan dia pernah Pak untuk menguji material tapi tidak ada nomornya Pak itu kalau hal dasar itu saja mereka tidak tahu apakah dari Hakim Mahkamah Konstitusi langsung membatalkan atau bagaimana Pak terima kasih dua saja atau satu lagi kali mungkin ya tiga penanya pertama ya satu lagi Pak Ayub Pak Ayub tidak kedengaran suaranya Pak Ayub sepertinya ada gangguan dari Pak Ayub ini terdengar pising disini Pak Ayub Pak Ayub masih belum jelas Pak Ayub perbaiki dulu saya jawab yang tiga dulu ya antri mana antri 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 mana suaranya itu masih di unmute ya iya 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 ijin Pak ijin Pak iya silahkan iya menarik diskusi kita hari ini tentang bagaimana hukum acara Mahkamah Konstitusi saya pernah beracara di Mahkamah Konstitusi selama dua tahun yang pertama saya dalam pengujian undang-undang nomor 19 tahun 2019 yang kedua saya pernah melakukan pengujian terhadap undang-undang Mahkamah Agung mana keputusan daripada Mahkamah Agung tidak final jadi setiap keputusan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung itu tidak mengikat untuk para pihak-pihak nah itu yang menjadi masalah yang saya jualan review beberapa waktu kemarin namun terakhir kedua pengujian itu dinyatakan NO atau tidak diterima pertanyaan saya Pak dalam pengujian undang-undang nomor 19 tahun 2019 yang saya lakukan itu sesuai yang pertanyaan sebelumnya belum ada nomor undang-undang nah ketika tidak ada nomor undang-undang itu yang menjadi alasan daripada hasil masalah konstitusi untuk menolak pengujian undang-undang yang kami lakukan nah pertanyaan saya Pak dalam pembentukan undang-undang dalam sistem kekuasaan di Indonesia itu dilakukan oleh dua kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif nah seberapa besar pengaruh daripada kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif ini dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Komisikus ya demikian Pak terima kasih oke apa kita masih mau lanjut apa cukup Pak cukup ya baik silahkan nanti saya kesulitan pertama dari Immanuel ya kalau Mbak Waslu itu tidak bisa ditarik menjadi pihak kecuali kehadirannya sebagai pihak pemberi keterangan Immanuel ya kalau dia ditarik sebagai pihak seperti pemohon termohon dan pihak terkait nah nanti dia kehilangan esensi kehilangan apa kehilangan jati diri karena sebenarnya kan lembaga Mbak Waslu adalah lembaga yang independen untuk memberikan penilaian terhadap proses pendanggaraan pilkada itu sehingga sehingga bukan dilaporkan kepada para pihak bahwa selama proses pendenggaraan pemilu pilkada itu apa yang telah pengawasan yang telah dilakukan oleh Mbak Waslu itulah kemudian untuk memberikan kejelasan sebab apa yang disampaikan oleh pemohon tentunya kan hal-hal yang menguntungkan pemohon apa yang disampaikan oleh termohon tentunya hal-hal yang dipandang menguntungkan termohon KPU dan apa yang disampaikan oleh pihak terkait tentunya hal-hal yang menguntungkan pihak terkait mereka pasti akan menyembunyikan hal-hal yang sifatnya merugikan tapi kalau Mbak Waslu seharusnya tidak dia sekedar memberikan keterangan kepada mahkamah kepada hakim tentang hasil pengawasannya dia tidak tidak boleh berafiliasi itu apa kedudukan lembaganya mestinya Immanuel jadi tidak mungkin dia akan ditarik sebagai pihak karena kalau tidak pihak nanti sudah ada keperbiayaan dan akan mengurangi subjektifitas keobjektifitasan daripada fungsi daripada lembaga yang dia jalankan kemudian beda pandang Bawaslu dengan KPU ini kalau ada beda pandang tentunya tergantung di tingkat mana Sudara Immanuel kalau beda pandang itu tingkat masih tingkat sebelum adanya pemilihan ya pada masing-masing tingkatan itu bisa diselesaikan karena kalau ada keputusan Bawaslu yang kemudian KPU tidak terima karena itu berkaitan dengan keputusan yang bisa dia juga nupanya hukum di tingkat tun tentunya kan bisa diajukan ke Peradilan Tun oleh pihak yang dirugikan misalnya soal pencalonan jadi ada calon yang sudah ditetapkan KPU kemudian dibatalkan di Bawaslu nah keputusan Bawaslu yang membatalkan itu bisa kemudian di jalan ke Peradilan Tun dan itu karena tahapan-tahapan pemilihan itu biasanya singkat Tun pun dalam menjalankan persidangan putusan itu biasanya persidangan secara speedy trial secara cepat gitu demikian juga kalau beda pandang antara Bawaslu dan KPU itu kemudian terjadi di persidangan MK yang MK yang akan memutus manual jadi tidak ada sesuatu yang kemudian membolehkan bahwa Bawaslu bisa ditarik menjadi pihak hanya karena beda pandang beda pandang itu nanti yang memutuskan adalah tetap badan peradilan tingkat Tun bisa tingkat Mahkamah Konstitusi kemudian masing-masing tergantung tingkatannya tapi kalau sudah di MK tentunya MK yang kemudian berwenang untuk memutus adanya beda pandang itu kemudian Andre mengenai undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar apa langsung dikabulkan ya tidak selalu Andre karena untuk bisa pakai memasuki wilayah materi maka Andre harus bisa berjuang untuk memenuhi syarat-syarat permil permohonan yang yang memisahkan jadi kalau Andre mengajukan permohonan di MK Andre tidak membuat permohonan yang baik yang jelas sehingga permohonan menjadi kabur atau Andre tidak bisa menjelaskan tentang kedudukan hukumnya terukian kondisionalnya tidak bisa menegaskan tentang permohonan itu adalah kemenangan menjadi kemenangan MK dan lain sebagainya sehingga syarat-syarat kormilnya tidak terpenuhi meskipun undang-undang itu nyata-nyata berkentangan dengan undang-undang dasar MK tidak bisa memasuki menilai materi karena perkaranya harus selesai untuk dinyatakan tidak dapat diterima NO karena memang permohonan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan tapi sepanjang persyaratan terpenuhi persyaratan kormilnya terpenuhi misalnya permohonan menjadi kewenangan MK permohonan mempunyai pemohon punya legal standing atau personal standing judicio seperti yang saya ceritakan tadi kemudian permohonannya jelas tidak kabur dan bisa masuk pada wilayah substansi substansinya memang beralasan bahwa undang-undang itu betul bertentangan dengan undang-undang dasar atau bagian undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang dasar ya tentunya dikabulkan Andri kemudian undang-undang yang tidak ada nomornya dipertanyakan sama dengan pertanyaan si Andri ya Andri sebentar saya selesaikan dulu ini sama dengan si Andri kalau tidak ada nomornya tidak bisa tetap objeknya tidak jelas itu prematur ya mestinya permohonan yang belum waktunya diajukan diajukan bagaimana membatalkan sebuah undang-undang kalau nomornya tidak ada bagaimana memengabulkan kalau undang-undangnya tidak ada nomornya bagaimana bunyi putusannya mengabulkan menyatakan undang-undang nomornya tidak ada nomornya dinyatakan batalkan tidak bisa setelahnya begitu sehingga permohonan yang tidak ada nomornya sama juga tidak memenuhi kejelasan tidak tidak bisa kemudian masuk untuk dinilai pada substansinya dan tidak menisah formal juga untuk si Andri itu sekaligus jawaban si Andri tapi kan nanti pertanyaan kekuatan dipertanyakan mengenai kekuatan DPR dan Presiden maksudnya apa ya Andri kekuatan DPR dan Presiden apa maksud pertanyaan Saudara Andri Andri ya mbak ya dalam sistem demokrasi dalam sistem yang kita anud itu hati masjama konstitusi itu dipilih oleh Presiden dan BPR Benar Pak ya Mahkamah Agung juga ya Mahkamah Agung juga nah dalam beberapa kesempatan kita melihat bahwa seakan-akan keputusan dari Mahkamah itu tidak berpihak kepada pemegang legal standing tidak berpihak pada prinsipal nah apakah ada pengaruh dari kedua kekuatan untuk membuat keputusan nggak nggak ada itu Andri jadi berkaitan dengan legal standing itu nggak ada kaitan dengan perbedaan kekuatan dan sebelum kita bicara soal perbedaan kekuatan itu sesungguhnya tidak ada perbedaan kekuatan soal pembentukan undang-undang atau undang-undang yang menjadi produk Presiden atau pemerintah dengan DPR ketika sudah di MK MK tidak melihat lagi bahwa undang-undang ini merupakan apa usulan dari siapa misalnya apakah usulan Presiden atau usulan dari DPR jadi ketika sudah menjadi undang-undang yaitu adalah undang-undang yang mengikat rakyat yang setiap rakyat setiap warga negara ya tentunya sepanjang mengenai Pasal 51 tadi Andri bahwa dia merasa ada kausal perban antara tak konstisional yang dia miliki dengan berlakunya undang-undang itu menjadi ada korelasinya makanya dia bisa mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi jadi soal kemudian tidak punya legal standing itu terlepas saya tidak menilai kasus yang diajukan oleh Andri kita lihat dulu kasus Andri yang perkara Andri yang tidak diberi legal standing itu mungkin tidak menulis syarat-syarat yang tadi saya jelaskan Pasal 51 undang-undang MK yang ada 4 atau 5 syarat mulatip tadi tapi tanpa bermaksud menilai kasus mungkin tapi yang jelas ketika seseorang tidak di legal standing tidak mendapat legal standing dalam permohonan di MK itu tidak ada kaitannya dengan apa yang ditanyakan si Andri tapi harus dilihat dilihat apakah yang bersangkutan itu tidak punya legal standing karena memang tidak ada kausal perbanyak antara hak konsistional yang dia miliki dengan berlakunya undang-undang itu kemudian apakah ada hal yang spesifik yang dialami oleh pemohon dengan berlakunya undang-undang itu kalau terlalu general juga tidak bisa misalnya saya tidak tahu permohonan antri kalau nomor 19 tahun itu KPK ya undang-undang KPK yang yang undang-undang saya juga tidak waktu di ke mahkamah korek itu belum ada nomornya sama dengan pertanyaan Andri Andri bagaimana nanti MK bisa memberikan apa memberikan putusan ketika sebuah undang-undang yang belum beri nomornya kemudian mau kita nyatakan konsistional maupun tidak konsistional karena objeknya tidak ada belum ada karena nomor itu adalah satu kesatuan dengan materi undang-undangnya tapi mana ya Pak permataannya undang-undangnya sudah disahkan di DPR tapi nomor undang-undangnya tidak ada tiba-tiba penuh proses ya tiba-tiba sudah menjadi undang-undang akhirnya yang harus dilakukan adalah perbu ya Pak nah kalau kita mengajukan gugatan yang baru karena kita sudah tahu nomor undang-undangnya itu kan tidak bisa lagi jadi salah satu jalan-jalan satu-satunya kemarin itu kan dinamikanya harus perbu kan Pak yang mana yang perbu itu Andri kamu mengajukan Andri ngajukan undang-undang ini perbu atau undang-undang yang undang-undang yang perbu atau undang-undang untuk membatalkan undang-undang kita kan harus menghadirkan perbu benar ya Pak saya coba bantu Pak saya coba bantu yang dimaksud Andri itu sebenarnya itu gak ada itu Andri permohonan syarat permohonan itu kan harus wajib ada nomornya jadi bagaimana mungkin ada permohonan yang tidak ada nomornya lantas diputuskan menjadi undang-undang itu aja sih Pak Pak Soeharto yuk makasih Pak ya ya tapi Pak Yohanes memang ada permohonan permohonan di MK yang tidak ada nomornya tapi itu bukan secara sederhana saya contohkan supaya para peserta paham ya seperti undang-undang yang memang sudah disahkan oleh DPR tapi belum kemudian ditanda tangan oleh Presiden ini contoh sederhana meskipun konstitusi kita mengatakan bahwa kalau Presiden tidak tanda tangan dalam waktu 30 hari yang tidak menjadi undang-undang kekuatan mengikat otomatis dikasih nomor kan betul ketika masa tunggu itu belum ada belum 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 ada kepastian dan sesuai nomor itu belum ada tapi pemohon ini cepat-cepat karena ingin mendapatkan momentum supaya apa atau alasan-alasan lain yang saya tidak bisa berpretensi kemudian dia mengajukan sebelum undang-undang itu dinomori itu sebenarnya kan soal waktu saja ya soal waktu kalau mau sabar sebentar tunggu dulu ada nomornya sehingga permohonan itu kemudian bisa sampai pada memenuhi syarat kormen tetapi kalau yang terjadi kan kita juga tidak boleh berperasaan tidak baik ya banyak kawan-kawan pemohon ini yang kemudian ingin menggunakan momentum lebih cepat sebelum dapat nomor dibuka dulu supaya mendapatkan apa mendapatkan kesempatan yang pertama ataukah itu urusan-urusan pribadi yang saya tidak bisa komentari tapi itu yang terjadi seperti Andri dan memang ada hal yang tidak bisa dihindarkan Drik kalau memang itu dipertahankan diteruskan ya akhirnya Anda pasti akan dinyatakan permohonannya tidak pemerisara karena belum ada nah yang dimaksud tadi Pak Andri itu bahwa ketika undang-undang itu tidak selesai diuji oleh Mahkamah Konstitusi nah pada akhirnya Presiden membuat perpu itu maksudnya tadi nah jadi ada ada suatu hal yang bertolak-berakang antara alternatif dengan kalau itu produknya menjadi perpu pun perpu kan bisa digugat juga karena perpu sudah disamakan dengan undang-undang jadi tidak ada masalah kalau perpu kalau barangnya menjadi perpu atau perpu yang digugat juga itu menjadi salah satu objek MK anugugatan MK nah kalau undang-undang ya gimana Drik jadi kalau sudah sudah mengajukan judicial review kan nanti dalam kan belum ada nomornya nih Pak belum ada nomornya nah nanti dalam setelah hari ke depan meskipun tidak ditandat tangani Presiden itu akan menjadi undang-undang nah kalau kita kalau sudah menjadi undang-undang kita tidak dapat melakukan uji formil gitu maksud saya kenapa Drik kan uji formil itu 45 hari sejak diundangkan kenapa kalau diberi nomor kan masih ada kesempatan uji formil waktunya 45 hari setelah diundangkan tidak kehabisan waktu Drik tidak kehilangan kesempatan untuk uji formil startnya adalah 45 hari setelah diundangkan iya kan kapan itu undang-undang diundangkan iya ketika sudah ada nomornya kalau belum ada nomornya kan tidak diundangkan iya kan Drik iya 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 paham iya jadi tidak ada alasan untuk kehilangan kesempatan karena 45 hari paling lambat itu baru setelah lewat 45 hari baru lewat waktu tidak menurut syarat formil untuk pengujian formil hitungannya dari diundangkan kapan diundangkan sejak diberi nomor dong Drik ya kan Drik cukup ya Andrik boleh ya sudah ya selamat pagi oke untuk pertanyaan yang berikutnya selamat pagi sudah terjawab semua sepertinya ya Pak ya Pak Ayuk silahkan Pak Ayuk bisa didengarkan bisa silahkan Pak selamat pagi Pak Doktor terima kasih atas materinya sangat luar biasa saya sedikit tadi belum apa namanya apa namanya secara jelas mendengar tentang sifat putusan Mahkamah Konstitusi nah untuk itu saya mohon Pak Doktor tolong dijelaskan bagaimana Hakim Mahkamah Konstitusi mengadili dan memutuskan dan memutuskan perkara saya pikir itu aja karena tadi agak berusaha terima kasih ya ada lagi Pak Pak Yohanas ada lagi yang lain ayo silahkan teman-teman yang lain Pak izin bertanya Pak satu lagi Pak ini Immanuel ya ya kalau boleh yang lain aja Immanuel boleh boleh buat teman yang lain Pak saya mau nanya dong Pak kira-kira yang menjadi dasar apa namanya putusan Hakim di MK itu apa sih Pak sebenarnya Pak jadi sehingga suatu undang-undang ini layak untuk dibatalkan atau tidak layak untuk dibatalkan yang yang paling utama itu yang di yang menjadi dasar pertimbangan itu apa sih Pak sebenarnya Pak itu aja sih Pak terima kasih Pak oke yang lain teman-teman yang lain masih ada adakah teman-teman yang lain ada Bang Bang Joe yuk mau nanya mau nanya pada Pak Hakim yuk silahkan silahkan sorry Pak mohon izin bertanya yang mulia jadi seandainya di Sengketa Pilkada atau di Sengketa Pilek jadi tarolah ada seperti Sengketa Pilkada ada dua kandidat A dengan B pada putusan pertama KPU itu B lah yang menangkan nah setelah dimasukkan KMK ternyata si A yang menang nah yang jadi pertanyaan itu kan tentu aneh gitu absurd kenapa si B bisa menang dan di dalam di dalam persidangan itu ternyata banyak hal ditemukan mungkin kecurangan suara saksi paus dan lain sebagainya nah boleh nggak ketika MK sudah menyatakan sah kemenangan terhadap A yang dimana hasil kemenangan itu ada di pihak KPU adalah B boleh nggak keputusan boleh dan normal nggak keputusan dari MK itu dijadikan dasar sebagai malah menuntut balik KPU terhadap gugatan misalnya ganti rugi atau apapun gitu yang bisa berdampak terhadap kerugian dari si yang kalah di awal gitu karena kan beracara di MK kan lumayan mahal ya yang mulia kan dari sisi pengacarannya juga lumayan mahal dari sisi waktu dan sebagainya terima kasih Bang Jo oke yuk ya padahal ada yang lain izin bertanya dengan Robert silahkan silahkan Pak Robert selamat sore yang mulia selamat sore Pak Jo saya ingin menanyakan terkait dengan contoh yang saya ambil adalah putusan MK nomor 25 2016 terkait dengan tipikor itu dalam putusannya kan sudah jelas diterima sebagian yang saya tanyakan adalah yang dimaksud terima sebagian pada saat penetapan di 2016 atau tidak itu akan diberlakukan maksudnya terima kasih selamat sore kalau boleh sih lebih spesifik Pak Robert terhadap perkara nomor 25 itu apa perkara apa gitu MK kalau gak salah 25 pengujian undang-undang Romawi 14 2016 tentang tindak pidana korupsi pengujian undang-undang tindak pidana korupsi ya maksud saya kan disana ada ada beberapa hakim ada yang dissenting opinion dan putusan akhir menyatakan bahwa diterima sebagian yang saya pertanyakan adalah yang diterima sebagian itu itu akan langsung dimulai atau tidak baik baik terima kasih selamat sore ada yang lain lagi mungkin satu lagi satu lagi Bapak Ibu sekalian masih ada cukup ya baik silahkan Pak Suartoy silahkan Pak terima kasih Pak Ayub ya Pak Ayub putusan MK itu seperti apa jadi putusan MK tadi Pak Ayub kalau yang ditanyakan Bapak adalah kekuatan apa mengikatnya itu kekuatan mengikatnya adalah putusan MK itu putusan yang pertama dan terakhir artinya putusan yang baik final tidak ada upaya hukum jadi kalau Pak Ayub ingin apa ilustrasi yang sederhana kalau Bapak beracara di Mahkamah Agung di bawah pengadilan-pengadilan yang ada di bawah Mahkamah Agung itu kan rata-rata perkaranya ada tingkatannya Pak putusan MK bisa dibanding ke PT bisa diajukan kasasi di Mahkamah Agung baru kemudian inkrah inkrah itu adalah mempunyai kekuatan hukum mengikat meskipun diajukan peninjauan kembali peninjauan kembali kan tidak mengalami putusan itu menjadi inkrah justru yang diajukan PK itulah putusan yang inkrah jadi kalau di Mahkamah Agung itu perkara bisa sampai empat tingkat empat tingkatan baru mempunyai kekuatan eksekutorial baru bisa dilaksanakan putusan itu tapi kalau di MK itu satu tingkat Pak ayo jadi ketika sudah diucapkan oleh Hakim hari itu juga bukan hari itu juga begitu sudah diucapkan langsung mempunyai kekuatan eksekusi nah kalau teman-teman ada yang pernah beracara di peradilan Niaga misalnya seperti putusan Pak Ilet itu putusan Pak Ilet itu langsung mempunyai kekuatan mengikat meskipun ada upaya hukum nah ini saya contohkan saja putusan yang seperti itu begitu diucapkan langsung mempunyai kekuatan hukum mengikat itu ya Pak Ayub ya jadi tidak ada upaya hukum lagi nah kemudian Jubil Panggapian anumpangat pertanyaannya apa sih dasar untuk memutus ya tentunya sesuai dengan nomoraturnya kan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar jadi kewenangan MK itu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar artinya dicari ada tidak norma-norma yang ada di undang-undang itu bertentangan dengan amanat konstitusi Jubil jadi ada tidak undang-undang yang dikeluarkan oleh pembentuk undang-undang karena undang-undang ini kan sebenarnya pelaksana pelaksana daripada undang-undang dasar ada tidak diminta melaksanakan tapi tidak sesuai dengan amanah yang diberikan ada pertentangan dengan amanah yang diberikan oleh konstitusi nah kalau ada tentunya itulah ditemukan adanya pertentangan bagaimana kemudian melihat angle pertentangan itu nah itu sangat anu pertibatannya sangat bisa melalui aspek filosofis bisa juridis maupun sosiologis yang kemudian bisa juga hakim kemudian mengambil iblat dari benchmark atau back practice negara-negara lain itu multi-kompleks jubil panggapian untuk mempertimbangkan apakah benar norma yang ada di undang-undang ini bertentangan dengan konstitusi nah itulah kemudian akumulasinya kemudian bisa dijadikan ramuan dasar untuk mengutus perkara ini yang pada akhirnya untuk menolak atau mengabulkan memang pertanyaanmu itu sangat relatif untuk mencari jawabannya tapi garis besar-garis besar seperti yang saya sampaikan Muhammad Badlan begini bagaimana putusan MK yang kemudian bertentangan dengan putusan KPU sangat mungkin mas karena biar bagaimana putusan MK ini kan untuk dilakukan bukan untuk dilakukan putusan KPU makanya diberi ruang bisa dipersengketakan diselesaikan di MK itu adalah dalam rangka diuji benar tidak sudah benar apa belum putusan KPU itu menetapkan kalau hasil pemungutan suara baik Pilek Pilepres maupun Pilkada itu sudah benar belum itulah diuji melalui Mahkamah Konstitusi tidak hanya sekedar diuji jumlah angka-angkanya tapi proses penelenggaraannya pun juga bisa diuji dan dimilih oleh Mahkamah Konstitusi nah kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau keadaannya kemudian berbalik berbalik dan apakah bisa keadaan yang berbalik tadi digugat nah kalau digugat itu saya tidak bisa beri jawaban karena peradilan umum itu ruangnya sangat luas kalau dibawa ke peradilan umum apakah kemudian ditemukan adanya perbuatan melalui hukum di sana atau perbuatan bahan prestasi di sana ya tentunya ruangnya sangat banyak di peradilan umum itu nilainya sangat fleksibel tapi saya tidak mengatakan bahwa putusan MK itu kemudian upaya hukumnya di peradilan umum tapi karena ada apa putusan MK yang kemudian membalik daripada putusan KPU itu tadi dikatakan dengan karena acara di MK itu biayanya mahal nampak itu bisa menjadi bagian yang turut dijadikan substansi untuk dituntut di peradilan umum saya kira ya mungkin bisa juga karena kalau Anda mengatakan Pak Muhammad Pak Zain mengatakan ini bisa karena ada PMH PMH itu bagaimana musul PMH itu kan ada sebab kemudian ada kerugian ada hubungan antara sebab dengan kerugian tersebut kemudian apa musul wanprestasi di antara dua nomen pelatur PMH atau wanprestasi tadi mana yang kalau itu bisa terpenuhi tentunya tidak bisa tidak yang menjadi kewenangan daripada peradilan umum gugatan perdata itu itu secara general saya bicara karena dikhawatirkan nanti ini terlalu subjektif dan menilai kasus konkret saya tidak pada wilayah itu kemudian Robert putusan MK25 di PIKOR 2016 ada yang disenting saya ingat ini yang ditanyakan adalah kapan berlakunya berlakunya sejak diputuskan sejak diucapkan itu sudah langsung berlaku meskipun putusannya mengabulkan sebagian nah mengabulkan sebagian itulah yang punya kekuatan eksekusi Pak Rubet jadi itu kalau nggak saya yang pemohonnya ketuan DPRD itu ya ketuan DPR siapa siapa DPR tidak lupa Pak Rubet bukan tapi entah benar apa enggak tapi kalau pertanyaan adalah permohonan yang dikabulkan sebagian kapan mempunyai kekuatan mengikatnya mempunyai kekuatan eksekusinya ya sejak di ucapkan tapi yang mempunyai kekuatan eksekusi adalah bagian yang dikabulkan itu makanya sebagian yang dikabulkan itulah yang kemudian bisa mempunyai kekuatan berlaku atau mengikat atau mempunyai kekuatan eksekutorial menambahkan sedikit yang mulia waktu Setia Novantum menguji undang-undang TipeKOR itu terhadap apakah seorang pejabat negara sebagai ketua DPR RI boleh diperiksa KPK tanpa izin daripada Presiden nah itu jadi Setia Novantum mengejukan uji materi itu ke MK demikian Pak itu saja oh iya tapi putusan MK Pak Johannes kalau tidak salah izin prinsip itu hanya diperlukan atau tidak pidana tidak pidana tertentu ya kalau untuk korupsi kemudian teroris barang ya korupsi narkotika atau tertangkap tangan maka itu dikecualikan izin itu nah jadi memang alasan si To Novantum dulu menguji itu karena dia belum pernah diperiksa tetapi sudah dijadikan tersangka oleh KPK demikian Pak itu mekanisme yang ada di KPK kita gak bisa ikut campur tapi secara keterkaitannya dengan putusan MK MK sendiri sudah pernah menjatuhkan putusan bahwa terhadap pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi narkotika dan kejahatan lain seperti apa itu dikecualikan adanya izin dari presiden ya karena persamaan di depan hukum tadi Pak Johannes yang lain masih ada mungkin satu lagi untuk sesi yang terakhir waktu kita selamat siang Pak silahkan yang terakhir ya terakhir ya oke perkenalkan nama saya Freddy saya ingin bertanya sedikit aja Pak tadi saya mendengar bahwa Pak Sotoyo mengatakan di MK ini persidangannya itu Hakim itu bisa aktif dengan pemohon jadi kalau saya tadi mendengarkan juga jika ada syarat yang belum lengkap itu bisa dilengkapi dulu dalam jangka waktu 14 hari kalau tadi saya tidak salah mendengar berarti disini saya juga bukan bertanya sih pengen diskusi aja berarti apakah ini sama dengan beracara di pengadilan TUN ya Pak jadi kan kalau TUN itu juga Hakimnya bersifat aktif dengan apa penggugatnya tapi kalau perbedaannya itu kalau TUN itu dia ada lawannya sedangkan kalau disini itu tidak ada lawannya gitu jadi apakah benar seperti itu Pak begitu terima kasih Pak ya oke memang benar Pak Freddy jadi ada dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar itu ada namanya tahapan sidang yang agendanya adalah Hakim panel memberikan nasihat atau saran kepada pemohon untuk memperbaiki dan atau melengkapi permohonannya nah kenapa itu dimungkinkan filosofi yang saya tangkap adalah karena dalam pengujian undang-undang itu tidak ada lawannya sehingga Hakim tidak ada risiko apapun dari isi keperbihan misalnya berbeda kalau perkara yang ada lawannya itu semangat yang saya jelaskan itu dalam perkara Pilkada Pilpres Pilek Pembuaran Parti Politik Sengketa Lembaga Negara itu semua ada lawannya Pak Freddy kalau sampai Hakim memberikan nasihat memberikan saran kepada pemohon termohonnya bisa ngamuk-ngamuk nanti loh Hakim sudah memihak sampai supaya membuat gugatan yang benar yang bagus itu sama dengan kalau Bapak nanti suatu saat akan mengalami kalau sudah jadi lawyer ataupun sekarang kalau mencermati persidangan di Peradilan Umum dalam perkara-perkara gugatan yang ada lawan kontensio sana di interpartis itu nggak boleh Hakim memberikan nasihat jadi mau gugatannya itu amburadul mau gugatannya kurang pihak mau gugatannya seperti apa Hakim diam saja nggak mungkin Hakim akan memanggil atau memberikan nasihat di persidangan ini gugatannya diperbaikin dulu dilengkapin dulu nggak boleh itu sudah keperpihakan berarti hanya untuk hanya untuk ini aja ya Pak pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar aja ya Pak kalau untuk yang tadi case yang itu aja ya Pak kalau di ton itu saya tidak tahu ya di ton itu konteksnya saya kira juga tidak kalau di ton kan ada lawan karena pasti badan tata usaha negara yang di ton itulah sebagai lawannya nah dalam pada titik itu pasti tidak boleh Hakim kemudian menunjukkan ada keperpihakan pasti dalam konteks apa ya Hakim di ton ada istilah apa namanya ya sedang pendahulan begitu tapi bukan konteks dalam konteks memberikan nasihat memberikan saran supaya pemohon memperbaiki pemohonannya beda Pak Freddy soalan beda semangatnya beda message-nya beda adrisatnya beda jadi harus ada ruang kehati-hatian bagi Hakim untuk tidak mempusatkan diri pada keperpihakan itu terpihakan nah oke terima kasih Pak Soeharto sama-sama masih ada Pak Yohanas saya kira cukup cukup ya teman-teman Bapak Ibu sekalian karena waktunya memang kita sudah habis jadi kami mengucapkan terima kasih banyak yang mulia atas waktu dan kesempatan pemaparan materinya cukup bagus sekali ini mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa mendapat apa manfaat yang baik karena beliau ini sebagai Hakim Konstitusi langsung menjelaskan pada bagian-bagian materi perkara yang terjadi di persidangan jadi demikian yang mulia kami mengucapkan terima kasih mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan nanti yang mulia bisa menjadi pemateri saat ini kami ada 73 peserta yang mulia dan atas nama DPC Prai Jakarta Timur Fakultas Hukum Buki kami mengucapkan terima kasih banyak salam sehat buat yang mulia terima kasih baik teman-teman